Halo dan salam sejahtera, saya Hesron Maraun dari kumpulan IDE 1021E2 dan ini adalah pembentangan saya mengenai agama Samawi dan kitab-kitab sucinya. Sebelum kita berkenalan dengan agama-agama Samawi adalah lebih baik kita mengetahui dahulu apakah maksud agama Samawi ini. Agama Samawi atau agama Ibrahimik merupakan agama-agama yang memasukkan Nabi Ibrahim AS sebagai sebahagian daripada sejarahnya. Samawi berarti langit yang memberi maksud agama langit. Tiga agama Samawi yang paling utama ialah agama Yahudi, agama Kristian, dan agama Islam. Agama Samawi yang pertama yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi merupakan agama yang dikenal sebagai salah satu agama monetizm, mutlak, ataupun tawhid. Ajaran tawhid meletakkan dasar kepercayaan Tuhan Esa pada tempat yang pertama. Umat Yahudi dinamakan dengan istilah Yahudi, Ibrani, dan Israel. Istilah Yahudi berasal dari bahasa Arab Hada yang ditafsir daripada ayat Hada Yahudu Haudan yang memiliki persamaan erti dengan Tabah Yatubu Tauban. Taubata yang bermaksud bertaubat atau orang yang bertaubat. Meskipun demikian, orang Yahudi ini lebih senang jika dipanggil dengan sebutan Israel. Konsep kepercayaan Yahudi pula ada dua, dimana aliran yang pertama, mereka percaya bahwa Tuhan bersifat Maha Esa dan Maha Pengasih. Di aliran yang kedua pula, mereka menganggap bahwa Tuhan hanya khusus untuk pengandut Yahudi saja. Apa yang saya maksudkan di sini pada aliran kedua adalah, mereka menganggap bahwa Tuhan mereka tidak memberkati bangsa-bangsa lain. Secara asasnya, mereka memiliki 13 asas kepercayaan yang dikenali sebagai Rukun Iman Yahudi. Dalam konsep ibadah, pengandut Yahudi melakukan sembayang sebanyak tiga waktu setiap hari, yaitu Sakarit, Morning Prayer, Minca, Afternoon Prayer, dan Arvid Nightfall Prayer. Kemudian, mereka juga mempunyai waktu sembayang yang lain, yaitu Musaf dan Nila, dimana ibadah Musaf dilakukan pada hari sabat dan perayaan besar Yahudi, manakala ibadah Nila dilakukan pada hari Yom Kippur yang juga dikenali sebagai hari pendamaian, yaitu hari paling suci dalam agama kaum Yahudi. Agama Yahudi menganggap bahwa perbuatan yang jahat serta menyalahi perintah Tuhan adalah berdosa, dimana seseorang yang berdosa itu perlu meminta ampun kepada Tuhan dengan cara-cara tertentu. Oleh itu, apabila tiba hari Yom Kippur, mereka akan berpuasa dan bertabat untuk mendapatkan keredhaan daripada Tuhan. Berkaitan dengan konsep haram dan halal pula, kosya adalah standar halal bagi orang Yahudi, manakala yang tidak boleh dimakan ataupun haram disebut sebagai trifa ataupun traifah. Minuman yang beralkohol seperti di Arab adalah dibolehkan dalam agama Yahudi, tetapi hendaklah mengikut kadar yang tertentu. Mereka juga tidak boleh memakan ikan yang tidak bersirik, bersisik, gerang, dan gelatin. Di sini, mereka juga adalah dilarang memakan daging bersama susu, kecuali waktu makannya terpisah. Apa yang saya maksudkan di sini adalah mereka tidak boleh mencampur adukkan memakan daging dengan susu, dimana sewaktu memakan daging mereka tidak boleh minum bersama susu. Selanjutnya, penganut Yahudi percaya bahwa kehidupan selepas mati itu wujud, dimana terdapatnya syurga dan neraka. Individu yang banyak melakukan kebaikan dan amalan Yahudi akan dikurniakan syurga, manakala yang jahat adalah sebaliknya. Terdapat beberapa kitab suci yang ada dalam agama Yahudi, yaitu Torah, Talmud, Septuaginta, dan Pintatwetch. Namun demikian, kitab pokok mereka ialah Alkitab, yang sering disebut sebagai Kitab Perjanjian Lama ataupun Kitab Taurat. Umat Yahudi membagi kitab mereka menjadi tiga bahagian, yaitu Kitab Taurat, Kitab Nabi-Nabi, dan Surat-surat. Agama Semawi yang kedua yaitu Agama Kristian. Agama ini adalah agama yang telah dibawa oleh Nabi Isa ataupun Yesus Kristus kepada Bani Israel. Kristian pula diertikan sebagai pengikut Yesus Kristus ataupun golongan mereka yang kepunyaan Yesus. Terdapat tiga aliran mazhab utama dalam agama Kristian, yaitu Roman Katolik, Protestant, dan Evangelical. Namun kini sudah pun terdapat aliran-aliran baru seperti Basel, SDA, SIB, Gereja Yesus Benar, PCS, Mormon, dan sebagainya. Secara asasnya, terdapat lima doktrin utama dalam agama Kristian, yaitu doktrin dosa warisan, doktrin anak Tuhan, doktrin ketuhanan Yesus, doktrin kesucian trinity, dan doktrin penyaliban Yesus. Tempat ibadat agama Kristian dikenali sebagai gereja, gospel, ataupun chapel. Di gereja, penganut Kristian melakukan upacara ritual agama Kristian yang dikenali sebagai tujuh sakraman. Manakala, waktu berpuasa dalam agama Kristian tidak ditetapkan secara spesifik oleh agama. Di samping itu, agama Kristian juga mempunyai perayaan-perayaan seperti Pintah Kosta, Hari Orang Suci, dan Krismas. Menurut agama Kristian, setiap perbuatan jahat dan menyalahi perintah Tuhan adalah berdosa. Oleh yang demikian, seseorang itu perlu mengakui perbuatan jahatnya dan memohon keampunan kepada Tuhan dihadapan seorang paderi dalam upacara konfesyen. Konsep halal dan haram agama Kristian pula, mereka boleh memakan binatang berkuku belah dan memamapiak seperti kambing atau rusa. Kemudian, yang haram pula adalah persembahan kepada yang berhala, berasal dari haiwan yang mati di cekik, penganiayaan, haiwan berkeriapan, dan sebagainya. Agama Kristian juga turut percaya akan kehidupan selepas mati. Di mana, setiap perbuatan jahat akan dibalas dengan siksaan di akhirat nanti. Menurut mereka, selepas kematian, mereka akan dibangkitkan semula dan ditempatkan di tiga tempat, yaitu syurga, neraka, dan purgatory. Di mana purgatory adalah tempat-tempat orang yang tidak layak sama ada berada di syurga ataupun neraka. Kitab suci agama Kristian pula adalah The Holy Bible. The Holy Bible berasal daripada perkataan Latin, yaitu Biblia dan Grichta. The Holy Bible ini mengandungi dua bagian, yaitu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di mana perjanjian baru mengandungi 27 buku-buku yang merupakan hasil daripada banyak penulisan sejak dari abad pertama hingga ke abad kedua. Agama Samawi yang seterusnya adalah agama Islam. Agama Islam adalah salah satu agama dunia utama yang berasal dari Arabia pada abad yang ketujuh. Perkataan Islam berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud menyerah, dan ini mencerminkan asas agama Islam, yaitu pengikutnya yang digelar sebagai orang Muslim. Dalam konsep kepercayaan agama Islam, ianya mengandungi beberapa doktrin yang berdasarkan pada Al-Quran. Menurut Al-Quran, hanya terdapat satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Terdapat lima rukun Islam dalam konsep ibadah agama Islam. Yang pertama, mengucapkan syahada. Yang kedua, mengerjakan sembayang solat lima waktu setiap hari. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa. Dan yang kelima, ziarat tahunan kehaji ataupun kemukah. Konsep pahala dalam Islam memerlukan setiap umatnya melakukan kerja-kerja amal untuk mengurangkan penderitaan dan membantu umat yang berada dalam kesusahan. Perbuatan yang baik akan dikurniakan dengan kesejahteraan. Dan ianya tumbuh jauh lebih baik daripada wang yang dilaburkan orang dalam riba. Dalam agama Islam, pemakanan-makanan yang halal sangat digalakkan dan wajib dilakukan seperti yang telah termaktub dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW. Menurut Islam lagi, godaan dan penganyayaan iblis hanya akan berhenti pada hari kiamat. Oleh yang demikian, dalam doktrin Islam terdapat suatu hari yang dinamakan sebagai hari kiamat. Di mana manusia-manusia yang telah mati dibangkitkan semula dan pengadilan akan dilakukan bagi setiap umat berdasarkan perbuatannya dalam kehidupan di dunia. Kitab suci dalam agama Islam pula ialah Al-Quran, di mana ianya mengandungi firman-firman serta wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran terbagi kepada 114 surah, 30 juzuk dan 6236 ayat. Selain Al-Quran, umat Islam juga bergantung pada hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di mana hadis adalah segala apa yang disandarkan keluar daripada Rasulullah SAW, manakala sunnah pula ialah segala perbuatan fizikal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Intihannya, semua agama lahir ke dunia sebagai sebuah peranti keseimbangan model kehidupan. Kedatangannya telah menjadi sebuah daya untuk mengatur kehidupan, menghubungi manusia dengan adil dan menyeluruh. Melalui tugasan agama Samawi dan kitab-kitab suci ini, Iyana telah memberikan saya pengetahuan yang lebih mengenai agama-agama Samawi. Di mana sebelum ini, saya kurang tahu mengenai agama-agama Samawi dan kitab-kitab suci ini. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.